Manfaatkan Bansos, Roki Gerung Bongkar Kebusukan Jokowi Pengamat politik Roki Gerung menyoroti strategi Jokowi yang memanfaatkan Bansos sebagai senjata untuk menaklukkan rakyat guna mendukung putranya pada perhelatan Pilpres 2024. Bansos digunakan sebagai taktik maklar kekuasaan yang memanfaatkan dana rakyat untuk tujuan politik pribadi, sungguh ironi dana presiden yang seharusnya digunakan untuk kepentingan negara justru menjadi instrumen untuk menipu rakyat. Roki Gerung juga menyoroti dampak sosial dari kebijakan tersebut terutama terkait pansos beras yang dibagikan sebelum hari penkoblosan. Kita membayangkan bagaimana sejarah akan ditulis nanti bahwa satu pemilu yang dikucu masa Pak Jokowi ternyata Jokowi hanya bertindak sebagai maklar, bukan negarawan. Maklar duit rakyat untuk menipu rakyat. Kan itu jadinya kan? Rakyat diijun oleh duitnya sendiri itu gila tuh. Kan gak ada dana presiden, gak ada uang presiden masuk dalam ABBN kan? Jadi semua itu adalah duit rakyat dan kita mengerti makin lama bahwa betapa busuknya strategi kekuasaan tuh. Hanya untuk satu ambisi untuk meneruskan legasi dari sebuah dinasti maka seluruh peralatan negara dikerahkan untuk itu tuh. Dan itu juga sekali menunjukkan bahwa persiapan dia itu memang tidak sempurna tuh. Karena itu dia mau sempurnakan dengan memanfaatkan kekuasaan terakhir atau sisa-sisa kekuasaan yang masih dimiliki kan? Kalau Pak Jokowi itu benar-benar seorang player politik pakai kemampuan dia untuk hegemoni tanpa urusan material dia bisa poles pikiran rakyat supaya memilih anaknya kan? Misalnya dengan terus menggaungkan IKN bagus generasi baru itu akan tumbuh kalau itu yang dia lakukan ya oke tapi bukan dengan cara kasar ini kan namanya kasar kan? Merampas uang rakyat dan dikembalikan pada rakyat seolah-olah itu hadiah tuh. Politik dirusak oleh presiden sendiri. Negara ini dijadikan semacam percobaan untuk menanam benih yang hanya bisa tumbuh melalui ambisidia tuh. Kalau benih itu ditabur pada semua orang orang akan bilang oke Pak Jokowi adalah negarawan karena dia berupaya untuk mensejahterakan rakyat bagi-bagi BLT segala macam dan itu hal yang rutin dan memang begitu tugas pemerintah. Tapi begitu orang tahu ini akan dibagikan mulai bulan Februari sebelum mencoblosan 600 ribu rupiah itu sesuatu yang banyak betul bagi ojol di kampung-kampung menekan yang buka warung kecil-kecilan tuh. Jadi itu terlihat bagaimana cara buruk ini bukan lagi buruk busuk itu untuk memamerkan kekuasaan. Ini kan pameran The Festival of Power gitu. Dan kita mengerti batin manusia Indonesia itu kadang-kadang rapuh karena kemiskinan tuh. Nah kemiskinan itu yang dieksploitasi oleh Pak Jokowi. Kita tidak mampu untuk rakyat kecil tidak mampu untuk berpikir. Ini buat apa sih? Karena rakyat yang akan memilih itu adalah lulusan maksimal kelas 7 artinya yang gak lulus SMP. Jadi Pak Jokowi memanfaatkan kemiskinan dan ketiadaan pendidikan rakyat untuk jadi landasan dia mendaratkan ambisinya.